Halo semoga selalu, jadi kita akan manggil lagi membuat game Color Switch Mobile Jadi kemarin kita sudah membuat yang namanya game over screen Tapi disini masih belum bisa apa-apa Dan kita nanti akan menambahkan sedikit di game over scene ini Langsung aja kita ke script terlebih dahulu Kita perbesar Kalau kalian mau tahu cara perbesar gimana tinggal kalian control terus kalian scroll ya guys Nah soalnya sih kita hapus void start dan update-nya Kita tulis disini dulu Public Text Oh disini kita harus using UnityEngine .ui Kita enter lagi Kita tulis using Oh disini belum kita tambahin titik koma Baru kita tulis ini using .unityEngine Bentar guys Bentar guys Ini kenapa Oh disini publiknya masih belum Oh tak sama yang disini tadi kehapus ya Kita tulis ini using UnityEngine Titik Scene Management Kita tulis ini Kita tulis ini Publik Void Home Btn Atau home button Enter Subinator Setelah itu kita enter lagi Publik Void Return 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 Sebentar Void Return 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 Apa ya Return Game Ya C9 Enter Subinator Karena kalau misalkan tulis Return Itu jadi Void Return Return Yang beneran Ya Terus ini kita tulis Scene Manager Scene Scene Manager Scene Manager Titik Load Scene 90 Titik Koma Nah ini sebenarnya Walaupun seperti ini dong Tapi kalian sebenarnya Harus di apa Karena menurutku Ini Hampir semua game Pasti bisa memindahkan Eh harus memindahkan Scene Gitu guys ya Nah makanya ini harus Dipahami Disini Kita tulis lagi Scene Manager Titik Load Scene 9 Titik Koma Nah iya Disini Gak Nol guys ya Jadi yang pertama-tama Kalian harus lakuin Ke unity Terlebih dahulu File Build Setting Dan kita Masukin dulu Scene nya Yang game Over Kita buat Jadi disini Kalau mau main menu Nol Game 1 Game over 2 Jadi langsung aja Karena kita disini Home button Berarti kita mau Main menu Jadi kita tulis 2 Eh 1 ya And no No Kalau kita mau Return game Berarti ke gamenya lagi Jika kalau game Itu di 1 Karena disini Kalian bisa lihat sendiri Ke unity Main menu Nol Game 1 Dan game over 2 Seperti itu Setelah itu disini Kita seperti biasa Button-buttonnya Kita tambahin fungsi Ini home button Jadi kita tambahin terlebih dahulu Kita masukin game over nya Fungsi nya Kita gunung ke game over Dan disini Yang home button Setelah itu disini Yang satunya lagi Kita masukin juga game over nya Kalau kita tambahin terlebih dahulu Kita masukin game over nya Fungsi nya kita ganti Menjadi Return game Ya Kita akan coba play Disini Apakah sudah bisa Nah disini Jadi home Setelah itu disini Kalau kita pencet return Dia ke game nya Tapi disini Kenapa gak ada lagunya guys ya Oke Oke Karena disini juga Bukan soal lagu doang ya Disini Side score nya Bahkan score nya Kita harus Membuah Karena disini Beda scene Jadi kita harus Kayak Ngebaca Sebuah game object Bahwa kayak Di si game nya itu Skor nya itu berapa gitu ya Nah karena kita sudah punya Namanya single Controller Ya Single tone controller Jadi langsung aja Kita ke Script Single tone Controller Enggak ya Disini kita Music button guys ya Oh bukan Sebentar Oh Sepertinya disini Kita belum Buka script nya Jadi kita ke script Single Oh Kayaknya kita Apa ya Aku lupa guys ya Sebentar Yang mana ya Sebentar guys ya Oh menu ya Oh bukan Menu ini Bentar guys Oke Jadi disini Di music button ya guys Oke Setelah itu disini Langsung aja Kita tulis disini Public Spasi Int Spasi lagi Score Oke Setelah itu kita Control S Terlebih dahulu Kita ke unit Kita ke game over script Terlebih dahulu Oh ya Disini masih belum Bentar Kita ke scene lagi Setelah itu disini Kita buat void baru Disini kita enter aja Public Void Reset Score Score Oke Shift 9 Enter Subin enter Setelah itu disini Kita tulis aja Score Sama dengan 0 Kita control S Terus kita ke menu Ke game controller Maksudnya Ya Di Ada score Score Seperti ini Jadi disini tuh Kita kalau Musil Enggak mau Pake score Yang ini Tapi kita Mau Ada di music button Kita ya Score yang disini Bukan yang Di game controller Ya Oke guys Jadi disini Langsung aja Kita tulis Ya disini Score Kita hapus Kita tulis Langsung aja Music button Titik Sebentar Instance Titik score Dan jangan lupa ya Ini plus-plus dulu ya Oke Jangan lupa disini Music buttonnya Music button yang Warna Oren ya Oke Setelah itu disini Kita copy aja Ininya Seperti ini Kita copy Dan kita Masuk Oh Jadi Music buttonnya aja Yang di copy Copy Dan kita Control V Disini Sambil titik ya Setelah itu Untuk yang public In score di atas Bisa kita Push Setelah itu Kita control S Terus kita Langsung aja Ke game over Script game over ini Dan sepertinya Kita membutuhkan Void start Kita tulis aja Start Kita tulis disini Setelah itu Kita tulis Score 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 Bentar guys Oh disini kita belum Kita publik Kita tulis aja Publik Publik Text Spasi Text Koma Hide Score Oke Setelah itu kita tulis Ini Score Oh Bentar guys ya Kenapa ini Nggak bisa Oh disini Bukan text Jadinya Score Ya Tidak bisa Baru disini kita tulis Score Titik Text Sama dengan Music button Titik Instance Titik score Setelah itu Titik To String Shift 9 Titik Komah Oke Setelah kita End Enter Kita tulis Void baru Public Oh disini Nggak bisa pakai Public ya Void Height Score Shift 9 Enter Shift Enter Kita tulis Disini Oh disini Kenapa Salah Sebentar guys ya Oke Kita ganti Seperti ini Hide Score Oh bentar guys Hide Score Nah Seperti ini Nah Seperti ini Punya Ini Variable Jika serah ya Menurut siapa Jadi kita Hide Score Hide Score Saya Kita tulis Sini If Shift 9 Music Button Titik Instance Titik Score Lebih Besar Player Pref Titik Get In Shift 9 Shift 9 Ini Hide Score Kita Enter Shift Ini Enter Kita tulis ini Player Pref Titik Set In Set Tukang Shift 9 Hide Score High Score Shift 9 Oh bentar guys ya Shift ini Masuk Aduh bentar Kita Dilegu Shift ini Hide Score Nah disini Harus sama dengan yang ini ya guys Yang ke atas ini Selain disini kita tulis Koma Music Button Kita tulis Titik Instance Titik Score Selain kita tulis Koma Kita Enter disini Kita tulis Ini Hide Score Oke disini Hide Score Hide Score Titik Text Sama dengan Player Pref Titik Set In Shift 9 Shift Ini Hide Score Yang disini Tambahin S aja guys ya Hide Score Setelah itu Kita tulis Ini Titik To Oh kenapa Ini gak bisa Bentar Titik To String Coba bentar guys ya Player Pref Pref Titik Get Guys ya Get In Shift 9 Shift Ini Hide High Score Titik Nah disini Oh Disini Titik To String Shift 9 Titik Koma Oke Setelah itu Kita Control S terlebih dahulu Kita Ke Script Obstacle Mana Obstacle Nah Ini Tadi Belum Dibuka Ya guys Oke Setelah itu Oke Tapi sebelum ini Kita ke Script Player Terlebih dahulu Disini Belum kita Buka lagi Sepertinya Script Player nya Jadi Disini Langsung Kita ke Paling Bawah Kita Buat Void Baru Void Oh Disini Kita Tulis Public Ya Public Void Game Over Shift 9 Enter Shift Enter Oke Setelah itu Disini Kita Ke Script Obstacle Kita Apu Ininya Kita Tulis Disini Player Titik Tadi Game 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 Over Game Over Oh Gak Bisa Sebentar Player Titik Game Kenapa Lalu Bisa Ya Dan Kitab Sepertinya Oh Disini Kita Plyr Maksudnya Plyr Titik Nah Baru Bisa Game Object Eh Game Object Titik Game Over Shift 9 Titik Koma Ya Control S Terus Kita Ke Script Player Disini Kita Tulis Tapi Kita Ke Game Controller Terlebih Daku Bentar Iyap Disini Nah Void Update Kita Ganti Menjadi Void Game Over Kita Tulis Sini Sine Manager Titik Load Sine Manager Using Unity Engine Titik Sine Management Sine Management Titik Kom Nah Oke Setelah kita Void Game Over Kita Tulis Sine Manager Titik Load Sine Shift 9 Titik Command Sine Di sini Kita Mau Game Game Over Game Over Jadi Sini Kalau Sine Kita Buka File Build Setting Disini Kalau Game Over Yang kedua Jadi Kita Ters Sine Sine Setelah kita Ke Home Button Kita Sine Manager Titik Load Sine Shift 9 Titik Komah Kita Ke Unit Lalu Lagi Kalau Main menu Kan Kalau Home Button Main Menu Berarti 0 Karena Di Sine Manager Ini 0 Urtannya Kita Tulis Aja 0 Kita Control S Terlebih Dahulu Setelah itu Kita Ke Script Ini Lagi Player Kita Yang Game Over Sini Void Kita Tulis Aja Game Controller Titik Go Instance Titik Game Bentar Guys Game Over Kita Coba Game Controller Terlebih Dahulu Di Sini Game Over Oh Disini Kita Kurang Menambahkan Public Control S Terus Kita Ke Plus Player Kita Tulis Ini Game Over Shift 9 Titik Koma Oke Kita Control S Setelah itu Kita Ke Unity Kita Akan Coba Play Terlebih Dahulu Ya Oh Bukan Sebentar Disini Kita Ke Game Over Disini Ada Score Dan Hide Score Jadi Kita Tinggal Butuh Memasukkan Score Score Jadi Score 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 Atas Dan Bawah Hide Score Yang Score 3 Yang Sini Yang Score 2 Yang Score 3 Dan Yang Ini 2 Oke Setelah itu Kita langsung Aja Bermain Dari Main Menu Kita Akan Coba Play Oke Jadi Ini Udah Lumayan Keren Game Kita Tunggu Tanya Oke Dapat 1 Nah 2 Oke Nah Disini Oh Disini Hide Score Belum Berikutnya Kita Bisa Ini Score Oke Ya Seperti Itu Jadi Scor Masih Belum Nah Ya Kalau Misalnya Tadi Kita Home Dia Kembali Disini Ya Oke Oke Kita Coba Play Lagi Kita Nyalakan Lagunya Nah Disini Ya Kalian Misalnya Sendiri Oke Kita Coba Mati Nah Disini Gak Tau Ya Kenapa Disini Si Hight Score Masih Belum Bekerja Yang Yang Kita Delete Aja Ya Yang Tadi Aku Udah Buat Di Off Game Sekarang Disini Kita Oh Yang 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 Ini Delete Kita Kesini Game Over Yang Ini Dan Disini Kenapa Ya Hight Score Tidak Mau Bekerja Jadi Coba Ini Kita Game Over Lagi Yang Dua Kita Masukin Coba Lagi Ya Kenapa Ini Masih Belum Bisa Ya Oke Kita Coba Main Coba Disini Oh Coba Kita Dari Menu Kita Coba Play Oke Kita Nyalain Lagunya Kita Seperti Ini Kita Akan Coba Seperti Ini Oke Sini Hightscore Nggak Bekerja Sabar Oke Jadi Mungkin Untuk Hightscore Ada Di Next Video Aja Ya Guys Oke Semoga Sini Kali Ini Jumlah Sini 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 Sini